Intro Kebersamaan Persib dan Erwin Ramdhani dipastikan selesai setelah kontrak sang pemain tidak diperpanjang. Winger berusia 30 tahun tersebut resmi berpisah dengan klub yang dibelanya sejak 2019 tersebut. Dia menjadi pemain kedua yang dilepas Maung Bandung Jelang Liga 1 2023-2024. Setelah melepas Bayu Fikri, Erwin Ramdhani sudah sepakat untuk tidak melanjutkan ikatan kerjasama. Ucapan terima kasih pun diberikan kepada mantan pemain PSMS dan PSGC tersebut. Karena sudah memberikan kontribusi bagi klub selama 4 musim ke belakang, Jebolan SSB Uni tersebut didatangkan di awal musim 2019 dari PSMS. Di kompetisi Liga 1, Erwin tampil sebanyak 53 pertandingan dengan total 1268 menit bermain. Dia juga turut menyumbangkan 5 gol untuk Maung Bandung. Di Liga 1 2022-2023, Erwin bermain sebanyak 14 kali dan hanya 2 di antaranya yang dimainkan sebagai starter. Satu gol dipersembahkan sang pemain ketika berhadapan dengan Bali United. Pada musim lalu juga Erwin sempat mengalami cedera patah tulang bahu saat bertemu Arema. Persik Bandung tidak dalam rencana perekrutan Iputu Gede, fullback kanan yang belakangan dirumorkan akan merapat. Isu itu tidak lepas dari kedekatan Louis Mila pelatih Persik dengan Iputu Gede, karena keduanya pernah bekerja sama di Timnas Indonesia tahun 2017-2018. Direktur PT PBB memberikan jawabannya, bahwa ia tidak sama sekali dalam pendekatan dengan B kanan Bayangkara FC. Lagi pula Iputu tampaknya masih terikat kontrak dengan tim berjuluk The Guardian itu. Teddy pula tak tahu mengapa Septian David Maulana dikaitkan dengan Persib. Padahal publik tidak mengetahui sama sekali, siapa saja pemain-pemain bidikan Louis Mila. Sebelumnya Septian David Maulana diisukan diincar Persib. Namun sang pemain malah memperpanjang kontraknya di PSIS Semarang sampai 2026. Sekali lagi Teddy menegaskan rumor Persib mengincar Iputu Gede tidak benar.